Perbandingan antara produktivitas dari rumput King Grace dibandingkan dengan rumput Pak Cong itu lebih banyak mana Halo teman-teman semuanya jumpa lagi di gandang tenterl mestari masih di kebun hijauan di lahan rumput gajah Saya menyebutnya gajah karena ini banyak sekali jenisnya antara lain Pak Cong, Janjibar, Red Napier, King Grace dan yang lainnya Namun di kesempatan kali ini saya akan mereview, saya akan membandingkan perbandingan antara produktivitas dari rumput King Grace dibandingkan dengan rumput Pak Cong itu lebih banyak mana Nah kalau menurut informasi yang saya baca, yang saya kumpulkan, produktivitas antara Pak Cong dan juga King Grace itu lebih tinggi Pak Cong Namun di lahan kami itu berbeda teman-teman, nanti saya tunjukkan Nah ini mungkin kontur tanah atau unsur hara yang beda, jadi ini tidak bisa digeneralisasi atau tidak bisa disamakan di semua tempat tentang produktivitas ini Tapi inilah yang terjadi di lahan kami Oke langsung saja saya tunjukkan teman-teman Nah ini dia, ini sebelah sini adalah Pak Cong, yang sebelah sini adalah King Grace Ini di Pak Cong sendiri, untuk pertumbuhannya sih hampir sama, tapi lebih sedikit tinggi Pak Cong dengan umur yang persis sama di tanah yang sama Kalian bisa lihat Kalau saya lihat di sini, untuk Pak Cong memang lebih hijau, hijau tua, tapi kalau King Grace ini hijaunya hijau muda Nah bisa teman-teman bandingkan, yang ini yang King Grace, yang ini yang Pak Cong Kalau untuk lebarnya itu sama teman-teman Tapi untuk warna daunnya itu memang sedikit berbeda, kalau ini hijau muda, kalau ini hijau tua Dan untuk daunnya King Grace itu ada bulunya seperti ini Ada bulunya Tapi kalau Pak Cong Teman-teman bisa lihat Tidak ada sama sekali Nah untuk efek bulu ini sendiri, nanti akan saya bahas Kalau kita bekankan ke kambing Ini dua-duanya oke untuk kambing, lahap semuanya Namun untuk segi proteinnya itu lumayan berbeda teman-teman Kalau Pak Cong ini sekitar 16% Kalau ini sekitar 11% Jadi lebih tinggi Pak Cong Nah untuk segi Warna batanya ini agak keputih-putian dan tidak ada bulunya Ini tidak ada bulunya Tapi kalau King Grace Nah ini ada bulunya Nanti kalau dimakankan ke kambing Untuk lidi tengah ini Nah jalur tengah yang putih ini Itu nanti disisakan oleh kambing Jadi dia makan yang kanan kiri ini Namun kalau Pak Cong Dia dimakan semuanya Jadi tingkat palabilitasnya Tingkat kesukaan untuk bernak itu lebih tinggi Pak Cong Namun dari sisi produksi di tempat kami ini Saya garis bawah lagi Ini di tempat kami Untuk produktivitasnya Jauh lebih tinggi King Grace Kita bisa lihat Nah Untuk anakan ya teman-teman Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah ini tujuh Kita hitung lagi Ini King Grace juga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Dalam satu rumpun Dan itu untuk penanamannya Dua mata tunas Atau dua ruas Semuanya seperti itu Baik Pak Cong Maupun Inggris Ini memang sengaja untuk Saya bandingkan Kita lihat lagi Ini ada lagi Inggris Kita hitung untuk produktivitasnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan teman-teman Ini delapan Ini enam Itu tujuh dalam satu rumpun Jadi Ada Beberapa Stack Yang jauh lebih banyak Daripada Pak Cong Nah untuk tingginya sama Hampir samalah Pak Cong sedikit Di atasnya Nanti Untuk King Inggris sendiri itu bisa tinggi mencapai Empat meter Pak Cong juga seperti itu Nah kita hitung untuk Pak Cong Untuk anakannya Dalam satu rumpun Satu Dua Tiga Empat Lima Teman-teman Sudah lima rumpun Yang ini Satu Dua Tiga Empat Ini adalah masa pertama kali tanam Jadi sebelum Dipotong Entah nanti Kalau setelah dipotong Setelah kita panen Itu Lebih Banyak yang mana Saya juga Belum tahu Karena yang ini adalah Panen pertama Kita lihat lagi Pak Congnya Ini malah Tiga ruas aja Satu Dua Tiga Oke kita lihat lagi Ini juga Pak Cong Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Yang di sana Amatlah Dua teman-teman Cuma dua aja Teman-teman bisa lihat Nah itu dua Ini satu Dua Tiga Empat Lima Jadi rata-rata itu Lima Lima Ruas Lima batang lah teman-teman Itu paling tinggi Kalau yang King Grace itu Terendah itu Enam Teman-teman Coba kita lihat lagi Untuk King Grace Nah ini Secara kasat mata sudah Bisa kita lihat Gerombolanya Buahnya Kalau Pak Cong ini Jarang-jarang Ya kan Ini jarak tanam juga Sama Sekitar setengah meteran Setengah meter Setengah meter Setengah meter Nah ini Pak Cong kelihatan putih-putih Itu teman-teman Yang ini hijaunya Daunnya juga lebih banyak Teman-teman bisa lihat Daun lebih banyak Untuk batangnya juga lebih banyak Kita bisa bayangkan untuk Tingkat produktivitasnya Nah nanti lain kali Kita akan timbang Dari beberapa rumpun Itu lebih banyak Lebih berat yang mana Nah teman-teman bisa lihat Ini juga King Grace Rumpunya buahnya Kelihatan bergerombol Ini kelihatan bergerombol Tapi untuk Pak Cong sendiri Dia satu-satu Atau terlihat jarang Karena memang Batangnya sendiri itu Jauh lebih sedikit Yang sini juga seperti itu teman-teman Nah Ini dia bergerombol banyak Tapi kalau Pak Cong Nah ini Nah hanya dua ruas Nah yang itu lumayan agak banyak Tapi untuk gerombolannya sendiri Teman-teman bisa lihat Lebih banyak yang King Grace Ini King Grace Nah ini King Grace Kalau itu Pak Cong Tapi untuk tingginya Hampir sama Hampir sama Memang sedikit jauh lebih tinggi Dari Pak Cong Ini Ini Pak Cong Wah Pak Cong lebih tinggi Kalau ini King Grace Agak lebih rendah Nah ini tanamnya sama Dua mata ruas Dan dengan jarak tanam yang sama pula Pupuknya juga sama Di tanah yang sama Nah mungkin itu dia teman-teman Kesimpulan dari saya Jadi untuk tingkat produktivitas sendiri Untuk Pak Cong itu Lebih rendah Daripada Rumput King Grace Ini versi saya Teman-teman Nanti bisa koreksi Di lahannya sendiri-sendiri Karena itu Dipengaruhi banyak hal memang Baik itu dari kontur tanah Mungkin jari juga Bibit juga teman-teman Tapi rata-rata Seperti ini di tempat saya Tapi untuk keduanya Memang kambing sama-sama suka Domba atau kambing Sapi itu Dilahap semuanya Tapi kalau untuk King Grace sendiri Memang menyisakan Untuk lidi tengahnya Ini disisakan Kalau Pak Cong Dilalap semuanya Untuk kekerasan batang Kekerasan batang Untuk King Grace Itu Dia lebih keras Daripada Pak Cong Jadi kalau untuk kambing Sebaiknya di koper Kalau enggak Dia akan kesulitan Atau mungkin ditinggalkan Tapi kalau sapi Oke semuanya Dilalap semuanya teman-teman Nah memang Untuk kedua jenis ini Ini ada main plusnya tersendiri Ada kurang lebihnya Dari segi protein Lebih tinggi Pak Cong Kalau untuk produktivitas Memang lebih tinggi Itu King Grace Makanya ini Saya tanam campur Agar Semua tercukupi Atau lengkap Seperti itu Nah mungkin itu dia Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk belakangan Di channel Keadaan Tentu Melusari Nanti kalau Kami atur video Teman-teman lah yang Pertama kali mendapatkan Pemberitahannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih